Masih disampai Indonesia malam bersama saya Friska Klarissa. Wacana duet Ganjar dan Prabowo kembali mengemuka. Kubu Ganjar menyatakan masih melihat dinamika politik ke depan jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Sementara Kubu Prabowo menyebut, tak mungkin satu koalisi ada dua Capres. Wacana duet Ganjar dan Prabowo tergantung pada dinamika politik dalam sebulan ke depan. Saya belum jawab, pasti mau dilihat dulu, iya atau enggak. Komunikasi informasi selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalan misalnya dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Bega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo. Kemarin ketemu di acara NU. Soal berpasangan dengan Prabowo, Bacapres Ganjar Pranowo menyebut, semua tokoh yang berpotensi berpasangan dengannya masih memiliki peluang yang sama. Ada kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo itu mungkin enggak? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Sementara Partai Keringgera menilai, duet Ganjar dan Prabowo sulit terwujud. Wakatung Keringgera Habibur Rahman menyebut, tak mungkin dalam satu koalisi ada dua Capres. Secara teknis, kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai Capres, itu keputusan resmi partai, dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya, ditetapkan oleh rekan-rekan kami, PDIP, sebagai Capres. Tentu kita tidak akan memaksakan diri, tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua Capres. Sementara kita bisa maju dua-duanya. Jadi kalau kita akhirnya bisa bertanding, bertandingnya pun dalam semangat persaudaraan. Karena frekuensi besarnya sama, hanya soal memang kita sama-sama sudah dicapreskan, dan itu sudah keputusan resmi partai masing-masing. Itu yang saya belum ada pemikiran, kita belum kepikiran bagaimana solusinya. Bakar Capres Gerindra Prabowo Subianto tidak secara tegas menolak kemungkinan dirinya berduet dengan Ganjar. Prabowo justru menyinggung soal kerukunan. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi, kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat, kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpin-pemimpinnya rukun dan damai. Pengamat politik menilai peluang kubu Prabowo dan Ganjar bergabung tetap terbuka. Kedua kubu memiliki persamaan kepentingan. Kepentingannya ya, kepentingan pertama untuk mengarahkan Anies, yang kedua ya kepentingan koalisi, sama-sama koalisi pemerintah, sama-sama ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi, baik di kubu Prabowo maupun kubu Ganjar, sehingga mereka bersatu. Oleh karena itu, ya kita tunggu saja apakah nanti melebur atau tidak. Wacana duit Ganjar dan Prabowo kembali mengemuka setelah politisi PKB mengungkap kemungkinan Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua poros. Salah satunya, poros Anies Muhamin. Belum tentu akan ada tiga poros. Bisa jadi dua poros, kita tunggu nanti. Bagi saya, tidak akan ada kesulitan utusan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya dua poros. Itu yang sulit. Yang jelas, pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Sebelumnya, relawan pendukung Jokowi, Projo, juga sempat melacanakan pasangan Ganjar dan Prabowo di Pilpres mendatang. Wacana dua poros di Pilpres kembali memunculkan opsi duet Ganjar dan Prabowo. Bagaimana peluang keduanya untuk maju bersama di Pilpres 2024 mendatang? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dan Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Hoyrul Umam. Selamat malam Mas Toto, Mas Umam. Selamat malam Friska, Mas Umam. Selamat malam. Saya mau tanya dulu ke Mas Toto. Jadi, itu mungkin atau enggak sih peluangnya duet antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo di Pilpres. Kalau tadi Mbak Puan bilang bahwa tergantung dinamika sebulan ke depan. Angin apa? Dinamika apa yang bisa memungkinkan adanya duet ini? Pertama, secara konseptual memang menarik. Kalau berbicara dalam framing, kenapa tidak dilebur dan disatukan saja dua calon presiden yang katakanlah sama-sama mengklaim keberlanjutan Jokowi akan jadi kekuatan besar. Momen mikronya juga pernah terjadi 10 Maret di Kebumen. Dan kita tahu saat itu Pak Jokowi yang menjadi macoblang pada kutip ya. Tetapi kan pada saat 10 Maret pun kalau kita lihat disitu sudah terjadi perbedaan pandangan dari pendukung Ganjar dan pendukung Pak Prabowo sehingga membuat kita bisa menyimpulkan sulit nih menemukan formula yang bisa diterima keduanya. Karena pemilih Mas Ganjar saya itu happy dengan pertemuan itu tapi bicaranya konteks Ganjar-Prabowo. Pemilih Pak Prabowo sebaliknya happy juga tapi bicara dalam konteks Prabowo-Ganjar. Dan kalau kita lihat sekarang pun itu yang menurut saya sulit untuk disatukan dalam formula yang menguntungkan keduanya. Pertama keputusan tertinggi dari masing-masing parpol sudah menyatakan Ganjar sebagai capres sementara di sisi lain Pak Prabowo juga jadi capres apalagi sudah ada partai-partai baru di masing-masing koalisi yang juga sudah menyatakan dukungan baik Ganjar atau Prabowo sebagai capres. Jadi dalam konteks ditambah lagi secara teknis kedua-duanya kalau kita lihat dari sisi survei merasa punya peluang dalam konteks ini menurut saya memang sulit. Nah yang kemudian sering dibicarakan kan adalah seakan-akan ada kekuatan besar bernama Jokowi yang bisa nih atau punya kemampuan untuk menyatukan keduanya. Apakah itu dimungkinkan? Menurut saya juga tidak mudah. Kenapa? Katakanlah Pak Prabowo Yalis Jokowi Katakanlah PD Perjuangan adalah satu keluarga besar dengan Pak Jokowi tapi kan tidak bisa kepatuhan ini atau kesamaan latar belakang ini kemudian dengan demikian mudah mengalahkan ego tanda kutip ya atau keinginan untuk menjadi RI1. Harus diingat loh dalam sistem presidensial atau dalam konteks menjadi presiden dan wakil presiden pemegang kontrak politik itu adalah presidennya. Kalau kita bicara mengenai menjadi wapres itu kita bisa berdebat mengenai hanya menjadi ban serep atau hanya menunggu mendapatkan pembagian kuasaan atau penugasan dari presiden. Tapi tokoh sentralnya itu adalah presidennya? Begitu ya? Tentu saja. Dalam cara sistem seperti itu. Jadi buat saya semua variable yang melingkupi di dalamnya itu menyebabkan tidak mudah merumuskan sebuah formula yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kalau Mas Umam juga melihat hal yang sama ego ini jadi benteng tertinggi untuk menyatukan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Ya bagaimanapun juga ini adalah isu lama yang kemudian coba untuk direpetisi kembali dan sepertinya kalau misalnya tadi Mas Totok menyebut ada konteks kekuatan besar atau mastermind let's say beliau adalah Pak Jokowi misalnya mencoba untuk memanfaatkan sisa timeline menjelang pendaftaran yang ada. Dan ini menjadi cukup unik karena bagaimanapun juga beberapa waktu lalu KPU sudah cukup clear untuk mengajukan tanggal pendaftaran berbasis dari kalkulasi hasil perpu yang terbaru kemarin. Tetapi kemudian agak unik ada dinamika yang cukup serius di komisi 2 yang kemudian justru mengembalikan lagi pada titik yang lebih dimundurkan. Nah mungkin ini mengindikasikan bahwa memang ada negosiasi yang belum selesai. Jadi saya mencermati ini adalah sebuah proses negosiasi akhir yang meskipun cukup berat tidak mudah untuk mempertemukan ego tadi tetapi barangkali ada sejumlah basis informasi atau data atau apa cara apapun untuk meyakinkan kedua belah pihak. Kita tidak tahu mana yang disini di posisi nomor 1 mana yang di posisi nomor 2 tetapi barangkali kemarin ada yang mengatakan memiliki data intelijen yang barangkali bisa untuk meyakinkan salah satu pihak tertentu. Pak Jokowi dong yang bilang data intelijen waktu itu? Mbak Friska, kalau misalnya kita cermati sebenarnya narasi penggabungan tentang penggabungan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar sebenarnya memang diorkestrasi oleh lingkaran dari Pak Jokowi sendiri. Kalau tadi disebutkan sekitar bulan Maret tanggal 10 2023 momentum di Kebumen waktu itu dipertemukan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dan narasi yang barangkali harusnya mencuat karena berbasis pada kekuatan elektoral partai harusnya adalah Ganjar-Prabowo tetapi yang mencuat di publik waktu itu adalah Prabowo-Ganjar dan saya menduga ini adalah sebuah produk orkestrasi kekuasaan yang diarahkan untuk mencetakkan publik opinion bahwa komposisi yang tepat versi dari mereka yang mengorkestrasi adalah Prabowo-Ganjar nah dalam konteks ini tentu ada proses negosiasi dan tentu tidak mudah karena bagaimanapun juga karakter dari PDIP semakin merasa ditekan dalam konteks ini adalah Bu Megawati Soekarno Putri tentu akan memunculkan resistensi yang lebih tetapi barangkali dari sisi timeline akan ada sejumlah upaya untuk kembali meyakinkan itu meskipun ini sangat kecil kemungkinannya rasanya pihak yang kemarin mencoba mengorkestrasi akan melakukan langkah-langkah final untuk memastikan apakah ini bisa di-merger ataukah memang akan dibiarkan tiga pors kekuatan ke depan Apa finalnya itu saat ada pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo Mas Toto karena ini juga kan yang ditanyakan ke Mbak Puan menyusul adanya isu duet ini dan Mbak Puan bilang bahwa ya itu mungkin saja komunikasi selalu dilakukan dengan elit Gerindra apakah di situ keputusannya atau ya maupun ada pertemuan bukan ke sana arahnya Kalau saya melihat dari sisi kepentingan ya pihak yang paling punya kepentingan kalau kita mau berspekulasi terkait dengan meleburnya dua kekuatan ini atau bergabungnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi bukan Ibu Mega bukan Pak Prabowo Pak Prabowo saya meyakini siap dengan siap pun wakil dan nama Mas Ganjar juga tidak pernah tersebut ya dulu awal-awal belakangan Pak Prabowo lebih fokus kepada nama Mas Gibran atau sering muncul nama Mas Erick Thohir misalnya jadi apalagi dengan survei yang ada sekarang Pak Prabowo merasa bisa bersaing dengan Mas Ganjar begitu pula kita tahu karakter Ibu Mega Wati Ibu Mega ini ketika kualitasnya kecil pun misalnya kalau kita lihat dalam beberapa pilkada pun survei rendah aja itu berani bertarung sendirian apalagi dengan kondisi survei Mas Ganjar masih bisa bersaing jadi saya lebih melihat kalau katakanlah ada pertemuan yang bisa memutuskan ini tidak mungkin itu diserahkan kepada hanya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo saya meyakini kedua-duanya sudah siap untuk saling berhadapan-hadapan ya walaupun dengan kompetisi sehat sementara Pak Jokowi yang kalau kita lihat terus masuk ke dalam pro dan kontra pergunjingan terkait siapa capers yang akan dia pilih kedekatannya dengan Pak Prabowo apakah sudah melampaui kedekatannya dengan PDI Perjuangan anaknya masih menjadi kader PDI Perjuangan misalnya itu menurut saya memang akan menjadi sebuah jembatan yang baik ya sebuah solusi yang baik apabila dua kekuatan ini bisa bergabung tetapi apakah kemudian demikian mudahnya Pak Jokowi bisa mempengaruhi seorang Prabowo ataupun Megawati saya tadi sudah menyatakan saya pikir tidak semudah itu masuk Pak Prabowo sekalipun ketika kita tahu terlihat sangat loyal sering kemudian melekatkan dirinya dengan Pak Jokowi tapi ketika bicara mengenai pertarungan kekuasaan saya pikir dia tetap akan memiliki senario sendiri kalau Mas Umam juga Pak lihatnya begitu meskipun kalau kita lihat kan tiga bakal capres ini kan ada dua dengan narasi keberlanjutan satu dengan narasi perubahan yang keberlanjutan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo meskipun narasinya sama visinya sama tapi jalannya berbeda gitu Mas Umam jadi gak bisa juga segampang itu untuk disatukan ya memang dari awal konteksnya adalah kalkulasi dan juga konteks ego elit ya ini yang kemudian mendasari bagaimana kemudian terjadi kebuntuan dalam proses negosiasi koalisi tetapi barangkali pihak-pihak yang ingin mencoba untuk melakukan finalisasi komunikasi di tahap akhir mencoba untuk meyakinkan PDIP karena situasinya saat ini cukup berbeda dengan momentum di bulan Maret waktu itu dimana kalau misalnya di bulan Maret dulu memang elektabilitas Mas Ganjar relatif itu cukup terjaga tinggi dan itu terjadi bukan hanya di awal 2023 tetapi kemudian sepanjang 2022 tetapi kemudian situasi per hari ini relatif cukup berbeda dengan apa yang diekspektasikan sebelumnya dimana hal ini tergambarkan dari ya koalisi misalnya bagaimanapun juga di atas kertas ya Pak Prabowo per hari ini mengantongi basis kekuatan dukungan parlemen sebesar 45% kemudian koalisi Anies Muhaimin di angka 29% kemudian PDIP dengan P3 Mas Ganjar mesin politiknya praktis dalam konteks ini adalah 25% nah kalau misalnya kemudian betul tiga pasang maka kalkulasinya di atas kertas ya meskipun sekali lagi angka tidak menjamin apapun dalam proses pemenangan di Pilpres tetapi di atas kertas kalau misalnya kemudian masing-masing dukungan koalisi itu bisa bekerja secara optimal menghasilkan efektivitas mesin pengambil suara yang cukup signifikan maka yang bisa masuk di putaran kedua adalah Pak Prabowo dan Pak Ganjar nah kalau misalnya kemudian realitas itu terjadi maka besar kemungkinan melihat dari aspek ideological resistance kemudian pola komunikasi antar elit di antara partai-partai yang saat ini misalnya Nasdem, kemudian PKS dan juga PKB dikhawatirkan barangkali oleh sejumlah pihak akan bergabung dengan Pak Prabowo jika kemudian itu menjadi satu kekuatan ini yang kemudian menjadi sebuah ancaman bagi PDIP dan juga P3 di Kubu Mas Ganjar nah maka kalau misalnya di titik itu Mbak Friska kita kembali pada satu asumsi dimana dulu ada muncul sebuah narasi ada strategi besar di kalangan partai-partai politik untuk mengepung PDIP tepungan ini sekarang semakin clear nah kita tidak tahu apakah PDIP cukup gentar dengan ancaman semacam itu atau justru sebaliknya betul yang disampaikan Mas Totok tadi dalam sejumlah kesempatan PDIP seringkali kukuh dengan keyakinannya biasanya tidak mudah untuk diintervensi hanya dengan kalkulasi angka di atas kertas sekali keputusan diambil biasanya akan tetap dijalankan nah terakhir Mas Totok singkat saja jadi wacara duet ini mau Ganjar Prabowo Prabowo Ganjar impossible sampai saat ini karena saya juga melihat ini keluarnya dari Gus Jazil ya saya seringkali melihat Gus Jazil ini ada setengah bercanda atau melempar bola lambung saja bahkan ini kan berasal dari koalisinya Amin jadi saya sih belum melihat ada sebuah momen baru ya atau novum lah katakanlah bukti baru yang bisa dijadikan landasan bahwa memang ada sebuah skenario mengarah ke sana apalagi setelah kita analisis disertai variable-variable pendukungnya memang lebih sulit untuk kemudian bisa mengimplementasikan skenario ini saya pikir secara konseptual menjadi menarik tetapi secara teknis sulit untuk dilakukan Mbak Friska sedikit Mbak Friska informasi ini memang betul dari Gus Jazil kemarin disampaikan tetapi kemudian menurut informasi dari elit PKB yang lain Mas Husnul Huda disampaikan bahwa justru informasi ini leaking-nya dari Pak Hasto Pak Sekjen BDIT dan juga Mas Aryobimo dan seolah kemudian dikonfirmasi oleh statement Mbak Puan yang seolah membuka ruang negosiasi baru jadi ini apakah kemudian informasi spekulatif ataukah bocor halus yang kemudian direspon oleh sejumlah pihak memang kita tunggu perkembangannya atau test the water kita gak tahu juga dan kita lihat perkembangan dinamika sebulan ke depan apakah wacana ini sekadar wacana atau bisa terwujud di Pilpres nanti terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politikal Indonesia Yunarto Wijaya Mas Toto makasih Direktur Eksekutif Industretik Amat Ohirul Umam Mas Umam juga makasih selamat malam terima kasih sukses Mas Umam dan sampai jumpa di video selanjutnya